Bapak Desa, Bapak Sokoh Kepada masyarakat, yaitu permohonan dari asek daerah dalam hal ini, pengukuran puskesmas alur kecil. Untuk itu sebelum kita mulai aktivitas untuk pengukuran Kami akan menyusahkan kembali Keabsahan berkas yang dihajukan di kantor pertanahan kelompok Alor Yang pertama surat keterangan riwayat pemulitan tanah Yang ditanggungkan oleh Bapak Kepala Desa Alor Kecil Dan diketahui oleh Bapak Camat Alor Barat Laut Yang kedua surat pernyataan penggunaan fisik hidantana atau sekorahif Yang disaksikan oleh dua orang saksi Bapak Syukur Mas Kurmay dengan Bapak Abu Abdul Rahman Dan ditandatang oleh PNP Aset Kabupaten Alor Dan diketahui oleh Bapak Desa Alor Kecil Yang berikut surat pernyataan penenangan tanda batas tanah Sudah ditandatang oleh Ibu Aset Dan diketahui oleh Bapak Desa Alor Kecil Perlu kita ketahui bahwa surat pernyataan penenangan tanda batas itu Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agradial Kepala Badan Pertanian Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang persetujuan batas Jadi sebelum kita tanam batas Dan hari ini Aset harus kita memanggil Tetangga yang berbatasan Sama-sama kalau bisa kita tanam pal Kalau kita sendiri tidak bisa Harus dengan Kesebutuhan batas Dan dengan pemilik tanah Nah itu yang surat pernyataan penenangan tanda batas Yang berikut surat pernyataan belum memiliki sertifikat Yang sampai Pernah diantikan permohonan Yang berikut surat pernyataan tidak sengkega Karena dia tidak sengkega Pihak yang berbatasan Yang berikut surat pernyataan penggunaan tanah Tanah itu digunakan untuk puskesmas alor kecil Itu semuanya sungguh Ditarik tangan oleh TNT Aset Daerah dan diketahuin Bapak Kepala Desa Alor Kecil Yang selanjutnya surat Pernyataan pelepasan hak Atau penyerahan hak atas tanah Dibat Surat Dibat ini dari Bapak Pangodai Bapak yang Dibat ya Pemda ya Bapak Karena disini ada surat baru punya surat tahun 2018 Kalau tidak sana ada disini Itu Bapak diserahkan Pernuh kami baca disini Saya yang bertangkangan di bawah ini Nama Pangodai Umur 61 tahun pada waktu 2018 Pekerjaan kami alamat desa alor kecil Dusun 3 RT 05 RW 02 Dengan ini menerangkan bahwa Selaku kewaris tanah Dengan ihlas menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Untuk mendirikan puskesmas alor kecil Tanpa meminta imbalan apapun juga Dan tersebut dengan ukuran 3.446 meter persegi Demikian surat pernyataan ini saya buat Dan sesungguhnya Tanpa paksaan dari pihak lain Alor kecil 29 Mei 2018 Sukuh Bauraja Bangodai Bapak ya Ini ada panggungnya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Hari-hari menjelang siang ini Kita patut mencapukul Kerajaan Tuhan yang Punya maksud yang muria Punya maksud yang sangat baik Yaitu Untuk memberikan Kepastian hukum Terhadap Aset-aset Yang kita miliki Baik orang pribadi Maupun Kepada pemerintah Sudah menyerahkan Kepada pemerintah Tunjauh sekarang Bagaimana caranya Supaya Ini dimanfaatkan Sebaik-baiknya Semaksimal mungkin Untuk memberikan pelayanan Kepada masyarakat Kiranya Bagat Terutama Bagi orang tua Keluarga yang sudah menyerahkan Hak mereka Kepada pemerintah Melalui Pembangunan Pembangunan Penyelangan tanah Untuk pembangunan Masyarakat Kesehatan Di Kabupaten Alor ini Melalui Bukit Masyarakat Sehingga Kita berharap Bahwa Dengan adanya Kepastian hari ini Setelah adanya Kepastian hukum Berarti bahwa Di kemudian hari Ini tidak menjadi Persoalan lagi Sebagai orang tua Di sini Keluarga di sini Kami dari pemerintah Kecamatan Memberikan apresiasi yang Bersiasa Bagi Keluarga Yang Tersedia Menyerahkan ini Untuk pelayanan Masyarakat Dan kami juga Berharap Ngarik Kecamatan Untuk Keluarga Bisa menyampaikan Ini semua Kepada Seluruh anak Cucu Bahwa Apa yang kita Lakukan hari Kita Terus Iblas Saya hormati Para orang tua Dan TNI Yang Haris Para Kecamatan Pertama Mari kita Sepengkuran Menyikgu Kembangunan Puskesmas Desa Al-Kecu Tentunya Bahwa Puskesmas Desa Al-Kecu Sudah Berenggara Dilangkan Kehukuran Tetapi Tidak Berhasil Ada beberapa Yang komplain Tetapi Kemarin Saya berupaya Bersama seluruh Toko Masyarakat Disini Untuk Satu Posesi Bersama Sehingga Kita Sudah Melakukan Bahwa Bapak Sekarang Ini Diberikan Kepada Puskesmas Untuk Dibangun Oleh Karena Sudah Tantunya Saya sudah Bangun Yang Bikini Apa Ini Kalau Memang Biasa Dusar Ini Bila Untuk Puskesmas Kita Dela Untuk Itu Kita Harus Bangun Kemarin Kita Pilihan Terbeza Jadi Mungkin Harapan Saya Bahwa Hari Ini Nanti Tuan Tanah Dan Bapak 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 Bangkau Ada Kita Sama-sama Di lapangan Ditunjuk Bahwa Dari Sini Sampai Sini Yang Untuk Dibangkan Kepada Puskesmas Al-Tubu Terima Dibang Bapak yang diperlukan bahwa khusus mas kecil. Begitu ya, kepada pertama, pemerintah tanah yang telah menilakkan dari kelas kepada pemerintah daerah untuk kesehatan. Menurut daerah tidak dapat diberikan apa-apa yang semayangnya, hanya membuat kelas yang memuasai pembedahan jasa baik di kelas dan juga pemerintah dan pemerintah yang telah bersama-sama bersama-sama untuk menjaksikan proses ini. Ada pengharapan yang bisa ada di pemerintah adalah bahwa memang setahun setahun ini dari dulu diberi persoalkan yang sulit mencadang kekopulasi. Alhamdulillah, Bungi Tuhan, hari ini kesempatan semua untuk yang terjuangku. Pastikan terdapat, karena ini satu-satunya yang sehingga menjadi bukti sejarah kepada kita bahwa diberikan kemungkinan dan juga diberikan kemungkinan kita juga berat-berat. Berat-berat, saya mohon hukumkan semua penyakit yang berhasil, terutama penyakit yang sepatas, penyakit yang sepatas, penyakit yang sepatas yang sebenarnya, sehingga dia menjadi penyakit di kemudian hari ini. Karena kita menemukan bahwa batas tanah itu sangat rentang atas penyakit yang sejati di masyarakat terkena ini. Mari kita semua ambil-adil untuk bisa menemui batas-batas sesuai dengan sebenarnya. Sehingga tidak ada kisah bergabung yang direwetkan. Yang pertama, yang kedua, menyakut tentang batas tanah ini, mari kita sama-sama menjaga. Setelah kita sama-sama mencukur penyakit yang bertanggung jawab ke yang entah yang dikadang paling itu tidak bisa menahui adanya. Sehingga menjadi politik. Dan kita ketahui bahwa proses penyakit ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu masih kepaduan. Paling ini sudah ada dua koordinat yang terdipat oleh seolah-olah sebelit. Sehingga, walaupun kita sepertinya jahat untuk menjaga kempal, sehingga menjaga kempal pun akan terbaca dalam aplikasi. Karena itu, mari kita waspada terhadap hirai-hirai itu. Kalau memang ini terjadi kemana-mana. Jadi, kita tahu bahwa hari ini besok pagi, palsu tidak ada. Tapi ada ketahuan, kalau paling dikendakan. Kalau kita lagi bersama-sama mencukur semua, sehingga yang sampai terjadi dan menurut polenik. Dan mungkin saya tidak lagi bersama-sama terlokasi waktu bisa menisihkan persikupan ini, sehingga dikendakan saksi kepada kita semua di daerah ini, di kampung ini, dan menyampaikan kepada ada ketahuan kita bahwa tanah ini pada hari ini telah dikendakan ukuran dan akan dikendakan persetifikat dikendakan bukti segala sejarah dan bukti negara. Dan apabila kemudian RRM7 yang membuka tanah ini, maka dia akan berada dengan negara. Karena setiap kelompoknya sudah dikendakan kepada negara bagi kelompok-kelompok dan memanfaatkan dan memiliki semasa yang ada. Dan saya akan menjaga ini dengan baik, sehingga yang menikmati kita sekarang maupun ada ketahuan kita yang akan datang. Mungkin sejujurnya saya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.